Kalau konten saya menggunakan yang namanya filter babi is you, itu harus ditangkap dan pelakunya seperti saya ini harus ditangkap hilang jejak tanpa bekas. Bagaimana kalau Anda setujukah kalau kita angkat baik itu kasus-kasus zaman-zaman Soeharto dulu yang ngalahin PKI dan kasus 97-98, bagaimana setuju enggak? Kalau mau benar-benar urusan tangkap menangkap. Kalau kasus Pina Cerebon aja dibuatkan perfilman ya, dibuatkan film oleh produsernya ya, itu kasus pelaku utamanya dan polisi-polisi ya anak-anak pejabat yang bisa menghalanginya itu bisa terangkat. Dan Hotman Paris itu unjuk taring gitu loh. Bagaimana kalau usul saya untuk menangkap saya, kita lakukan juga pembuatan namanya film terbaru, kasus 97-98. Agar kasus itu bisa terangkap seperti filmnya yang namanya Pina. Juga kemarin agar kasus yang namanya Kopi Jessica itu kan terangkap siapa pelakunya, terus menghilangkan kemarin pemberitaannya. Nah itu juga harus dibuatkan film juga agar aktor pejabat yang disuruh menangkap, memenjarakan Jessica pada waktu itu terungkap pelaku utamanya. Skenario siapa? Nah itu bro. Nah saya harap ini para produser-produser membuatkan sebuah film agar orang-orang yang anti-antek-antek Soeharto ini bisa melek gitu ya. Kenapa? Antek-antek Soeharto selalu komennya begini, ya kan? Antek-antek Orba, ya kan? Jadi kita bikin ya minta produser itu film kasus 97-98 agar pelaku utama dan skenario utamanya itu bisa tertangkap. Iya kan? Kira-kira semangat enggak Anda mendukung saya seperti itu? Jangan karena saya yang dihilangkan. Ih kasus 97-98 bisa dihilangkan begitu aja tutup drag enak aja. Nah semoga aja suara saya ini nyampai ke telinganya para produser perfilman ya agar kenapa kasus yang namanya 97-98 itu dibikin film. Mahasiswa-mahasiswa yang kritik, mahasiswa-mahasiswa aktifis-aktifis ya kan itu dibuatkan film bagaimana cara menyeretnya, cara menghilangkannya, nyawanya seperti apa. Nah seperti itu bro, kira-kira keren enggak ya film itu ya? Agar kenapa orang-orang pejabat tinggi yang berpangkat-pangkat bintang 4, bintang 5 itu ya jangan menghalangi ya kasus 97-98 itu dibuka. Gitu loh, ya kayak Hotman Paris kan unyut taring toh kasusnya si Pina Cerebot. Nah saya berharap semoga film jejak itu tidak hilang di negara kita ini kasus 97-98 bukan hanya omon-omon. Bukan hanya omon-omon, jadi ada latar belakangnya. Kenapa? Supaya jejak rekam itu tidak hilang di negara Republik Indonesia ini 97-98. Diangkat menjadi film agar pelaku utama dan skenario-nya itu bisa tertangkap pula. Supaya Kapolri dan kawan-kawan menyediakan anggotanya agar bisa mengukap pelaku tersebut. Keren kan? Bagaimana bro? Supaya lebih mantap lagi bro. Supaya enggak hilang jejaknya seperti yang di komentar Anda ini. Ada orang komen bisa hilang. Nah itu sebaiknya Presiden Soeharto itu juga dibuatkan di masa-masa yang namanya kepresiden Soeharto itu dibuatkan film. Ada orang komen hilang. Ada mahasiswa cerdas hilang. Iya kan? Ada kritik yang namanya Kiai hilang. Itu kalau sekarang ini udah zaman canggih, alangkah baiknya itu di perfilman itu diangkat. Ya model-model begini agar Indonesia ini bisa me-lag. Bagaimana cara mencari calon pemimpin yang baik? Iya kan? Seperti itu kan? Bagaimana? Anda setuju? Anda setuju? Begitu dong ya. Ya ngalahin G30 SPKI itu ya. Jadi agar urayan-urayan skenario-skenario itu bisa Apa namanya? Kalau dibuatkan film ini bisa terungkap pelaku utamanya. Dalang utama penculikan 97-98 terhadap mahasiswa, terhadap munir, terhadap ini. Ini alangkah serunya gitu loh bro. Perfilman di Indonesia ini kasus-kasus berat ini begini nih. Ya diangkat gitu loh. Ya semangat saya benar. Ya benar semangat saya itu apakah ucapan-ucapan saya itu kalau produsen itu mengangkat film itu ucapan-ucapan saya itu salah. Bagaimana ya kan? Jadi Anda bisa mengima itu. Nah kemudian contoh salah satunya ini komentar yang model begini. Ya kan jadi kalau yang namanya era-era Soeharto kasus demi kasus itu kita bikinkan perfilman. Jadi pelaku-pelakunya itu bisa tersusun rapi siapa aja yang menghalangi-halangi. Ya kan seperti kasus Pina ini. Kan orang yang bercincin banyak itu kan sampai begini. Para pejabat, oknum-oknum pejabat jangan menghalangi. Kasus itu dibuka. Begitu juga kasus 9798. Orang-orang itu jangan pejabat-pejabat yang jenderal-jenderal itu jangan sampai menghalangi. Ya kalau seandainya perfilman itu terbit ya. Ditonton dunia ya. Kemudian ada oknum-oknum pejabat. Pejabat tinggi menghalangi. Hotman Paris juga harus bicara. Ya jangan berusaha menghalangi. Kasus itu akan diangkat kembali. Aduh saya nggak kebayang bro. Kalau perfilman-ferfilman di era-eranya Soeharto model begini itu. Kita buatkan film kemudian kasusnya diangkat. Weh top marko top dah buat negara ini. Ya terutama pengacara Hotman Paris. Top marko top. Kalau seandainya perfilman itu diangkat kemudian pelaku-pelakunya bisa terungkau. Weh keren abis bro Indonesia. Ah terkuatlah ya di dunia. Ngalahin yang namanya perfilman seluruh dunia itu bro. Ya kan? Nah itu. Bagaimana? Menurut Anda? Ya ide-ide saya. Kasus-kasus era Prabowo. Apa namanya? Era-era yang namanya mertuanya Prabowo. Ya itu dibuatkan film. Agar pelaku-pelaku dan skenario sutradaranya itu bisa tertangkap. Bisa terangkat. Setuju kan? Ya. Salam waras. Salam EKI RI. Sampai jumpa di video selanjutnya.